Perjuangan para tenaga medis menuju daerah terpencil memanglah butuh perjuangan ekstra. Melihat hal tersebut, DNI Kodim 0715 tersentuh dan memprioritaskan pelaksanaan TMMT reguler ke-105 di jalan menuju Dusun Pening, Sedanggulon, Kejambatan Kangkung. Para tenaga medis gabungan dari Puskesmas dan Bidokes TNI memeriksa kesehatan gratis. Alhasil temuan masyarakat pening mayoritas mengalami hipertensi. Seperti inilah perjalanan para pejuang kesehatan saat tengah melintas satu-satunya ruas jalan untuk bertemu warga yang berada di pesisir pantai pening. Terdapat suasana pengecoran lantai jalan tengah berlangsung. Lantaran belum selesai pelaksanaan perbaikan, para petugas terpaksa harus melintas jalan setapak menuju lokasi pemeriksaan kesehatan warga pening. Suasana pemeriksaan kesehatan secara gratis tersebut berlangsung di salah satu rumah warga. Para warga berbondong-bondong memperiksakan kondisi kesehatannya. Antusias warga sangat tinggi dalam memperiksakan kesehatannya sendiri meski berada di lingkungan jauh dari keramaian. Salah satu anggota TNI Kodim 0715 Kendal, Bidang Kesehatan TNI Kartika 18, Mohamad Buji Rusdian Tono mengatakan, hasil cek kesehatan warga dusun pening desa Sedangkulon, Kecamatan Kangkung tersebut, sebagian besar menderita hipertensi. Penyakit tersebut disebabkan lantaran pola makan yang tidak teratur dan mengancam pada gagal ginjal manakala tidak segera ditangani dengan baik. Apa ini Pak? Kebanyakan yang kamu periksa, kamu tensi, banyak hipertensi Pak. Hipertensi ya. Hipertensi, ya. Penyakitannya kira-kira apa itu Pak? Mungkin pola makan Pak, pola makannya, pola makannya yang tidak teratur, sehingga tensinya tinggi, nanti kalau takutnya kalau nanti tidak melaksanakan kegiatan seperti tidak dicek, nanti akibatnya nanti bisa penyakitnya bisa mengarah ke ginjal dan sebagainya. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian TMMD regular 109 bekerja sama dengan UPDT Pukesmas II Kecamatan Kangkung. Kehidupan masyarakat yang berada di pedesaan, jauh dari keramaian menjadikan pola makan tidak begitu diperhatikan dengan baik. Diharapkan setelah jalan desa sudah diperbaiki, bisa merubah keadaan lebih baik. Tim Liputan, Cahaya TV